Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Widi Melawi channel disini jalan-jalan saya kali ini menyusuri jalanan dan perkampungan di desa Kebra desa di hulu sungai Belimbing yang masuk ke dalam kecamatan Belimbing hulu melihat lebih dekat suasana perkampungan jalanan sekaligus melihat jembatan besar yang baru saja diresmikan setelah bertahun-tahun penantian warga inilah penampakan jembatan yang baru saja diresmikan jembatannya terlihat bagus kuat dan pokok untuk melewati jembatan ini menuju ke kampung seberang sana kita melewati jalan yang sedikit menancak ini jalan yang dari arah sebelah kiri itu dari arah Tiongkranji inilah penampakan jembatan yang baru saja diresmikan dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa jembatan keberat diresmikan oleh anggota DPR RI ketua komisi lima lazarus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa batang yang mau ditanam? nanam berapa batang? untuk nambah-nambah mau sampai ke sana kah? iya oh cuma jembatan ke situ aja oh itu lubangnya juga? iya sekarang sawit kan lumayan menjanjikan dah dimana-mana orang nanam sawit iya iya saya tinggal lu bang ya mau buat video halo oke ini adalah jembatan di jembatan besi gebrak yang baru saja diresmikan jembatan jadi ada terowongannya bisa dilahui dengan kendaraan terdampak juga tapi masih betek tapi udah ada sedikit kerusakan teman-teman tapi tidak apa jadi kalau mau naik kita lewat sampingnya jalannya menanjak seperti ini jadi jadi kata warga tadi jembatan ini dibuat dengan anggaran APBN jadi yang tertera listu ada nama Pak Lasarus anggota DPR dari Komisi 5 inilah penampakan jembatan keberak yang baru saja diresmikan jembatannya lumayan besar untuk ukuran di pedalaman ya tapi memang standarnya harus seperti ini kalau mau jembatan wah ini tidak ada pengamannya langsung berhadapan dengan tepi sungai jabatan jembatan keberak sudah diresmikan oleh Bupati Melawi jadi disini kalau yang disini itu tulisannya jembatan keberak diresmikan oleh Bupati Melawi jadi sinar ya jadi jembatan ini sudah lama sudah belasan tahun katanya fondasinya dibuat jadi warga sangat mengharapkan jadinya selesai jembatan ini dan baru beberapa awal tahun kemarin jembatan ini diresmikan dan lumayan bagus dan besar bagi warga dengan adanya jembatan baru yang besar itu adalah anugerah karena penantian yang sangat panjang akhirnya terwujud dahulu warga berbelanja menggunakan kendaraan roda 2 dan rahu sekarang warga bisa berbelanja berpergian dengan menggunakan kendaraan roda 4 kita lanjutkan menyusuri jalanan di pemukiman di desa keberak ini di depan saya terdapat jembatan bergantung yang sudah sangat tua yang sudah tidak layak digunakan di desa keberak ini juga sudah ada tower internet yang bertuliskan kominfo bakti sebagai program dari kementerian kominfo teman-teman jadi sekarang di setiap desa itu sudah tersedia tower-tower untuk internet ini sepertinya sudah beroperasi sebagian banyak desa yang belum beroperasi tower-tower internetnya jadi jaringan di seluruh Indonesia bisa tercover dengan internet ini jembatan lama jembatan besi jadi jembatannya itu sudah tidak layak pakai sebenarnya jadi jembatannya sudah beliku-liku sudah apa namanya seperti huruf S jadi kalau untuk berjalan dengan kendaraan itu kalau tidak terbiasa terasa olengnya jadi ini jembatan pertama dan terlap paling lama nah untuk berjalan kaki saja sudah terasa goyangannya jadi jembatan ini di atas sungai Belimbing makanya di daerah sini dinamai kecamatan Belimbing nah itu yang di kejauhan itu jembatan yang baru belum lama diresmikan beberapa bulan yang lalu oleh anggota DPRD Komisi 5 Pak Lasarus yang juga Bupati Melawi coba dilihat jembatannya itu memang sudah beliku-liku gini ya papan ini juga sudah banyak yang lepas tapi masih bisa dilewati sih yang penting sudah terbiasa melewati jalan ini jembatan ini pemukiman di desa keberat ini cukup luas teman-teman jadi tidak bisa di cover semuanya hanya beberapa pemukiman saja yang di pinggiran sungai dan sekarang ini tengah hari ya panas terik dan udara juga lumayan panas di sini banyak pohon durian cuman tidak musim seperti yang tidak berbuah pohon rambutan juga tidak berbuah yang berbuah malah pohon kapuk pohon kapas, randu oke kita lanjutkan perjalanan ke tempat yang lain kita lanjutkan perjalanan menyusuri jalanan di perkampungan di desa keberat tepatnya pemukiman yang berada di tepian sungai belimbing suasana perkampungan di sini cukup asri di kanan kiri terdapat rumah-rumah dengan pepohonan yang rindang serta di sini areanya bersih di kanan saya terdapat toko besar yang menyediakan bahan pokok untuk menuju ke desa keberat kita melewati jalanan yang cukup melelahkan teman-teman dari simpang desa buil ke camatan belimbing kita melewati jalanan yang tanah dan berbatu serta berdebu apalagi sudah beberapa hari tidak turun hujan selamat menikmati selamat menikmati оту untuk di depan saya terdapat tanah lapang jalanan yang menuju ke arah lurus itu ke arah pemukiman warga dan saya belok ke kiri, singgah ke kantor desa Kebera. Inilah spanduk tentang pentingnya transparansi pemerintah desa Kebera sebagai bukti pengelolaan anggaran kepada warga. Tep yang berada di Jalan Beringin. Suara waletnya nyarin teman-teman, ini pohon manggih. Jadi di mana-mana itu rumah walet itu sangat banyak. Sebagai usaha andalan di suatu tempat, di desa sekarang sudah banyak rumah-rumah walet. Di depan saya saja ada dua, yang dekat masitu, sebelah sana, belum lagi yang ini. Sekarang saya berada di sekitar lapangan cepak bola di Nangan Gebera. Ini sebelah saya ada Paut Tunas Bangsa. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jembatan gantung besi sekarang sudah ada jembatan besi yang besar yang baru saja diresmikan jadi sudah tidak melapih jembatan gantung yang tua dari mana bang? dari mana? dari seberang ada kampung gak? ada ramai gak? enggak lambai-lambai jadi di seberang sana ada kampung tapi dusun kecil bukan dusun ya RT mungkin ada jalan juga di seberang sini ada jembatan ya? 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi jalan semennya hanya sampai situ tadi teman-teman jadi selanjutnya kita melewati jalan tanah jadi kalau musim hujan ini sepertinya sulit dilewati karena jalannya itu tanah kuning kalau hujan ini becet jadi lebih baik lewati jalan yang awal kita tadi lewat jadi ini sebenarnya nantinya juga jalan intinya langsung tidak berputar lagi melewati SP7 tapi langsung ke Tiongkranji sebagai ibu kota ketamatan belimbing hulu oke sekian dulu jalan-jalan saya kali ini ke desa Kebrak menyusuri pemukiman di sana dan melihat suasana perkampungannya dan mereview jembatan yang belum lama diresmikan yaitu diitar bulan Mei kemarin oleh Bupati Melawi dan anggota DPR RI Lasarus mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati